Intro Pemirsa, saat ini saya sedang berada di ruang anjungan dengan Kapten Syaiful Buddha Kita akan berbicara langsung dengan Kapten Syaiful Buddha Bagaimana dengan kapal BBS 3 milik pemerintah Kabupaten Sumanat Apa kelebihan dan apa kekurangan dan sudah melakukan berapa perjalanan Dengan kapal yang terbaru milik pemerintah Kabupaten Sumanat Terima kasih, selamat siang Kami laporkan dari KMP Darmabari Sumekar 3 Yang saya nakodai dengan awak kapal sejumlah 17 orang Kapal diberangkatkan dari Kaliangan hari Minggu tanggal 2 Dan akan berakhir besok tanggal 7 hari Jumat Pelayaran yang kami tempuh sejauh 256 nautical mil Dan kami sudah melayari rentetan acara safari kepulauan Dari kepulauan Syapeken, Kayuwaru, Kangian, Raas, Sabudi Dan besok pagi kita terakhir di Kaliangan Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh kapal BBS 3 Yaitu mengutamakan ruang penumpang yang bisa meng-cover 300 penumpang Dengan ada VVIP, tempat duduk, lesean, dan ruang santai, karaoke, gelada, kendaraan Jadi kapal memang dicetak untuk kenyamanan para penumpang Yang nantinya akan berlayar mengikuti Darmabari Sumekar 3 Dan saya sampaikan juga kepada pemerintah daerah nantinya Memang beliau sudah akan memperhatikan untuk memberikan suatu layang kepada masyarakat Terutama yang belum ter-cover adalah kepulauan Sabudi, Raas Sedangkan yang rutinitas yang akan dilayarin nanti dengan BBS 3 itu adalah Kaliangan, Syapeken, Kangian, dan kembali ke Kaliangan lagi Itu saja yang perlu saya sampaikan bersama kami dan kru yang bertugas pada saat hari ini Demikian, terima kasih Tapi ini sudah legalnya perusahaan Iya, oke, ini depan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati